Terima kasih. Nasucian dan Surya menyoroti tantangan besar yang dihadapi sumut ke depan. Bobbi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus merata hingga ke daerah terpencil, termasuk Kepulauan Nias yang selama lima tahun terakhir kurang mendapat pesat kehatian. Surya, calon wakil gubernur, berjanji akan menyelesaikan konflik agraria yang belum tuntas. Di sisi lain, paslon nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala menyampaikan bahwa pembangunan yang telah dimulai lima tahun lalu harus dilanjutkan, termasuk peningkatan infrastruktur dan akses internet hingga ke daerah-daerah. Edi Rahmayadi juga menyoroti pentingnya pengolahan sumber daya alam dan penyelesaian konflik, pertanahan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Ketua KPU Sumud, Agus Arifin, menyatakan bahwa debat publik ini memberikan kesempatan, badi masyarakat untuk menilai visi misi masing-masing paslon, serta menjadi pendidikan politik yang penting dalam proses pemilihan. Tema debat kali ini, peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!